Ini ya, ya udah siap Tapi ini masih pada semangat gak nih? Mukanya udah lemes-lemes semua Tes suara dulu ya Halo Halo Hai Oke Untuk materi kali ini, khususnya cewek-cewek untuk disimak baik-baik ya Karena materi pada saat ini akan disampaikan oleh Pembicara dari PT Mentum Indonesia Dan Sebenarnya akan saya serahkan kepada moderator Yakni Ibu Nur Aziza MAKT MKOM Kepadanya kami persilakan Kasih tepuk tangan dulu dong Untuk PT Mentum Indonesia Terima kasih Tidak bisa mulai Selamat menikmati 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 Yang pertama adalah sikap itu sendiri, kemudian kita juga akan memperhatikan cara berbicara kita, kemudian juga gestur dan ekspresi pada saat berkomunikasi dengan orang lain, itu juga akan dilihat oleh orang lain. Begitupun dengan pusaka yang kita kenakan, begitupun juga dengan tata rambut, kesihatan, kerapihan, dan kebersihan. Kita akan kupas satu-satu. Baik, yang pertama adalah sikap. Sikap atau sifat. Yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif, jadi harus selalu positif thinking ya. Nanti kalau misalkan dikasih papernya banyak, tetap harus positif thinking. Ya, jangan aduh, saya dikasih tugas banyak banget. Nggak kalau pas yang ngerjainya sampai bergantang, sampai dengan jam tiga malam, gitu ya. Tidak, ya. Tetap harus selalu berpikir positif apapun keadaannya. Kemudian juga harus percaya diri. Ya, percaya diri. Di sini ada yang punya keperibadian introvert, nggak? Atau tertutup? Wah, ada yang menunjuk di sini berapa orang, di sini berapa orang, tertutup, tapi punya keperibadian introvert, bukan berarti tidak percaya diri, ya. Harus percaya diri. Dan, percaya diri itu kelihatan, tidak ada negesir. Dan, kelihatannya dari mana? Oke, berdiam kan, berdiam. Tapi tetap kepercaya diri kan, maksudnya percaya diri, kalau dari luar kelihatan nggak? Orang yang percaya diri sama yang bukan kelihatan nggak dari luar? Kelihatan atau nggak? Kelihatan dari mana? Kelihatan dari mana? Apa? Apa? Cara bersinta, katanya. Cara bersinapnya bagaimana ya? Cara bersinapnya bagaimana? Kalau orang yang percaya diri, kayaknya situernya gimana sih? Lebih tegah, betul. Apa lagi? Bicaranya bagaimana kalau orang yang lebih? Mantap. Oke, apa lagi? Nah, kalau orang yang pedih gimana? Percaya diri juga, pastinya kelihatan dari luar. Dari biasanya pasti akan kelihatan orang yang pedih. Dengan biasanya badannya tegak, dengan kalau berjalan tidak menunggu ke bawah, tapi juga tidak akan bangun ke atas juga ya. Itu. Percaya diri juga akan kelihatan. Ya, gitu. Nanti ada poin yang tersendiri, nanti kutuk yang berikutnya. Baik. Kemudian, empati. Empati itu apa sih? Merasakan apa yang dirasakan orang lain? Harus saling berempati satu sama lain. Itu penting. Ya, berempati dengan sesama teman, atau dengan misalkan penyakit, dan sebagainya. Empati itu harus atau wajib di miliki. Ya, sebagai salah satu bentuk kita pada saat bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Baik. Kemudian, setelah sikap, ada apa lagi ya Bapak Fitri ya? Setelah sikap ya? Ya. Cara berbicara. Ya. Cara berbicara, kira-kira menentukan kepribadian seseorang enggak? Iya. Kenapa iya? Dari cara berbicara seseorang, kelihatan enggak? Orang itu punya kepribadian baik, atau tidak. Iya, kelihatan enggak gimana? Oke. Kalau misalkan cara berbicara-bicara siapa ya? Pak Big Figur yang terkenal ya? Siapa ya? Siapa ya? Cara berbicara-bicara. Ayo tink-tink deh gimana? Ada yang tahu yang tink-tink enggak? Tahu kan? Tahu kan? Cara berbicara-bicara pasti tahu kan? Tahu. Kira-kira kepribadiannya gimana? Kepribadian kira-kira gimana? Dari bahasa yang digunakan. Gimana? Lebih? Lebih bodoh amat? Lebih cuek? Juga ya? Kemudian kelihatan terpelajar atau tidak? Cukup ya? Tidak? Kenapa? Sedikit. Ada ajok-jok sedikit. Pengembangan ai-tink kayaknya ya. Kemudian kita bandingkan dengan siapa lagi penyanyi ya? Raysha deh Raysha. Raysha. Kalau Raysha kira-kira kepribadiannya gimana? Kalem. Bagus. Ketiatan itu lega? Ya. Ketiatan. Mana-mana kesimpun kita enggak tahu diri bagiannya berapa ya? Ya. Jadi cara berbicara. Bicara kita berkomunikasi. Juga menentikan. Kira-kira kita akan terlihatnya bagaimana sih di depan orang lain. Ya. Kenapa sih berbicara juga penting ya? Karena. Ya. Berbicara juga merupakan alat komunikasi. Serta juga merupakan cermin kepribadian seseorang. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Ya. Kemudian. Berbicara juga bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Berbicara bisa mempengaruhi orang lain. Teman-teman. Presiden pertama Indonesia siapa sih? Soekarno. Soekarno kayaknya deh. Oh Soekarno. Oke. Soekarno ya. Pasti pelajaran sejarah. Semua nilainya 10,5 ya. Baik. Oke. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dulu itu terkenal suka banget di dento atau orasi. Bener gak? Dan orasinya itu bisa mempengaruhi masyarakat pada saat itu. Bener gak? Ya. Kalau dia orasinya tuh rasanya kalau denger itu sampai merinding gitu ya. Saking sangat menjiwainya bener gak? Bener gak? Dan perraian pada saat itu terpengaruh gak? Bener. Bener. Bener menaruh mas. Betul. Dan bicara juga bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Apa lagi kalau misalkan ya tuh sejauh-jauhnya Allah yang berat-berat ya. Ada yang punya pacar? Ada yang punya, ada yang enggak lah ya. Oke. Bagi yang punya nih. Bagi yang punya. Ya. Kan sudah cinta katanya sudah sayang. Ya. Jadi kalau pacar yang ngomong apa percaya gak? Oh kok enggak sih? Enggak setia dong ya. Bismillah. Oke. Kadang kalau orang mabuk cinta gitu ya. Mabuk cinta. Kadang apa yang dibilang pacarnya, apa yang disuruh, kadang dilakuin. Bener gak? Ada yang enggak sih. Ibu saya tahu ya. Di sini bilangnya enggak. Padahal sih kalau keluar dari sini ya. Pasti durut-durut aja ya kalau pacar yang bilang apa pasti durut ya. Itu. Karena apa? Padahal sudah mendapatkan kepercayaan. Apa yang kita ucapkan juga pasti orang mabuk cinta akan percaya. Ya. Nah itu ya selanjutnya apa? Ya. Dan ini adalah beberapa contoh padahal berbicara. Apa yang bisa dan tidak dilakukan atau yang oke. Oke. Sebaiknya padahal berbicara apa sih? Jaga eye contact. Menantap lawan bicara. Itu penting. Ya. Menantap lawan bicara. Tujuannya apa sih pada saat kita berbicara harus menantap lawan bicara? Kira-kira. Dapat menjadi pendengar yang baik? Betul. Kemudian apa lagi kan? Apa kita harus menjaga eye contact pada saat berkomunikasi dengan orang? Supaya dianggap sopan. Betul. Apa lagi? Kenapa? Supaya orang lain percaya. Apa lagi? Jangan-jangan. Gue ada jam sini terus ya. Apa lagi? Supaya dihargai. Ada lagi? Ada lagi. Supaya dihormati, dihargai. Betul. Harus menjaga. Menjaga atau menantap lawan bicara. Supaya tadi orang yang berbicara dengan kita merasa dihargai. Merasa dihormati. Merasa didengarkan. Betul. Ya. Itu. Kemudian suara juga harus terdengar jelas. Ya. Tidak umur-tumur. Ya. Kemudian juga harus menggunakan tata bahasa yang baik. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya juga akan menjadi public speaker. Atau seorang pembicara di buka umum juga harus disesuaikan misalkan dengan audiensnya. Nah ya. Jangan nanti audiensnya orang mana ya. Kebanyakan orang daerah. Ya. Kemudian ada yang tidak mengerti dan sebagainya. Jadi harus disesuaikan dengan bahasa yang digunakan juga harus disesuaikan dengan audiens. Ya. Kemudian volume atau nada suara tidak terlalu tinggi atau rendah. Jadi volume suaranya harus sama dengan lawan bicara. Jangan ngegas. Atau jangan terlalu rendah. Nanti tidak kedengeran. Ya. Tunggiatannya sih nyimak gitu ya. Kalau-kalau rendah. Pidah mati. Dih teman. Ngomong apa sih? Gitu kan. Gak kedengaran. Tentunya nih curhat apa sih? Gitu ya. Jadi sehingga kita pun tidak bisa merespon dengan teman. Ya. Kemudian. Tadi sudah dijawab oleh salah satu. Eh ya. Menjadi pendengar yang baik. Jadi jangan hanya ingin didengarkan. Tetapi kita juga harus juga bisa menjadi pendengar yang baik. Apalagi kalau temannya lagi curhat. Sambil nangis-nangis gitu ya. Tolong diperhatikan ya. Dibanggirkan kembali ya. Dibanggirkan lagi ya maksudnya ya. Semuanya tidak gelap terus gitu ya. Baik. Kemudian. Yang tidak boleh dilakukan. Jangan bertolak pinggang. Ya. Apalagi kalau bicara sama anak lebih tua. Atau dengan guru. Dengan dos dan lain sebagainya ya. Pastinya kalau hal ini teman-teman sudah tahu. Sudah hatam dari istri. Bahwa ini juga tidak boleh dilakukan. Atau tidak baik untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah. Pembicarakan kejualikan orang lain. Nah. Tiba. Tiba katanya. Ini agak-agak sulit sih ya. Kadang suka gak bisa kontrol gitu kan. Karena justru yang hal. Yang jelek itu yang jadi bahan pembicarakan. Itu jadi panjang. Jadi sepuluh. Jadi menarik. Bener gak? Ya. Kalau kalian coba pastinya. Follow in-nya itu. Lampai kurang. Lampai nginjir. Gitu kan. Ya. Itu pembicarakan gitu ya. Lampai nginjir gitu ya. Tapi. Kalau gak. Tapi kayaknya selalu gitu kan. Meskipun kita tahu itu. Kurang baik gitu ya. Gitu. Tapi sebaiknya ini adalah hal yang memang harus dihindari. Ya. Coba dikatakan selanjutnya adalah. Memotong pembicaraan. Ya. Apalagi dalam rangka pembicaraan. Memotong pembicaraan juga sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian mendominasi pembicaraan. Ya. Bagi orang yang super. Yang aktif. Yang mudah beradaptasi. Mudah bergaul. Biasanya suka gak sadar nih. Mendominasi pembicaraan. Ngomong terus ya. Temennya baru manggap. Buka mulut mau ngejawab. Gak jadi. Dia ngomong lagi gitu ya. Terus seperti yang mau. Biasanya itu suka ngegasadar dilakukan. Ya. Baik. Ini adalah kira-kira hal yang mungkin kira-kira ada yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit mengenai gengstur dan ekspresi wajah. Atau komunikasi not total. Ya. Itu juga sangat penting. Karena biasanya dapat mendukung apa yang kita sampaikan secara lisan. Ya. Kira-kira gestur yang bisa mendukung apa saja sih. Gestur itu dari apa saja sih ya. Cara berdiri, cara berjalan, cara berjalan, cara berjalan, kemudian ekspresi wajah. Nah. Kalau cara berdiri ya. Pada saat santai dengan pada saat formal presentasi di depan rupu pasti harus beda atau bisa sama saja. Harus beda. Kalau acaranya formal memang cara berdirinya harus bagaimana ya. Tegak. 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 Oke. Cara berdiri tegak itu bagi yang cowok kira-kira bagaimana sih? Ada bisa nyotohin nggak? Ayo. Siapa yang mau nyotohin? Cara berdiri di acara resmi bagi pria. Siapa yang mau nyotohin? Bener nih. Kan ada yang mau nyotohin? Oh mau di depan. Oh siapa kan? Wah. Oke. Siapa namanya? Aziz. Aziz apa? Oh sorry. Oke. Mas. Jelas. Oh iya betul. Cara berdiri yang tegak yang baik bagi pria. Oke. Posisi kakinya segitukah? Segini. Pas nih. Pas. Kalau tangannya, tangannya gimana posisi tangannya? Kira-kira teman-teman udah bener belum? Belum. Oh belum. Belum. Belumnya gimana? Terus tangannya harus gimana kira-kira? Bisa mobil. Oh tangannya harus dikepal. Betul kah? Wow. Oke. Ya. Baik. Yang pasti pada saat berdiri dalam suatu acara resmi gitu ya. Bukan dalam rangka pas foto gitu ya. Yang pasti postur badan juga harus tegak. Artinya bagunya ditarik agak sedikit ke belakang. Betul ya? Tapi bukan berarti ke belakang. Ya. Yang pasti jaga bagunya. Apa ya? Di luka atau tegak. Kemudian. Kalau misalkan lebar kakinya kira-kira semana ya? Kalau di pria ya? Segimana ya? Selebar bahu maksimal ya. Maksimal adalah selebar bahu. Ini ada bentuk. Dapas ya. Coba saya ukur dari belakang kira-kira udah pas ya. Oke udah pas ya. Kalau tangannya tadi udah bilang gimana? Tangannya sebaiknya disimpan gimana sih? Disimpan di satu boleh gak? Boleh. Boleh gak? Boleh. Boleh. Kira-kira kalau sudah berbicara di muka umum. Kemudian berdiri dengan baik. Kemudian tangannya disambung. Ini boleh gak? Boleh. Gak boleh. Kenapa? Boleh. Boleh. Sobong. Sobong. Gak sopan. Tumpah lagi. Oke. Betul ya. Jadi berdasar keberdiri-partis tangannya betul. Atau di. Apa yang namanya? Garis pinggir celana. Ya. Ini. Di pinggir. Boleh mengepal. Boleh tidak. Ya. Jadi. Di. Apa ya. Disampirkan loh. Kayak serendang gitu ya. Jadi ini. Samping badan saja dengan santai. Yang baik. Kemudian. Terima kasih mas Baidara. Sudah sampai belum? Berasa setoran kan? Ya. Karena masanya dagingnya. Tumpah banget. Oh. Masa aja. Masa. Oke. Pasti abis ini. Kalau saya bilang ada yang ketahui itu gak? Pasti semuanya ambil tangan. Ya. Oke. Baik. Itu adalah cara berdiri. Ya. Kemudian kalau cara berjalan. Ya. Kalau cara berjalan. Kira-kira tadi. Berhubungannya dengan keperibadian. Cara berjalan seseorang menentukan keperibadian seseorang gak? Liatan gak? Liatan. Ada cara berjalan yang diseret gak? Bagus gak sih cara berjalan diseret? Gak bagus. Kenapa? Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus ya. Baik. Betul ya. Jadi cara berjalan juga kelihatan. Jadi bukan hanya cara berjalannya saja atau ayunan kakinya saja. Tetapi gestur tubuh padahal berjalan juga akan terlihat. Apakah orang tersebut tadi? Kalau berjalan dengan langkah yang diseret. Dengan gestur badannya juga sedikit membukuk. Ya. Itu pasti terkesannya. Males. Tidak percaya diri dan sebagainya. Ya. Itu. Baik. Kemudian selanjutnya. Cara duduk. Ya. Cara duduk. Wah langsung berubah semua. Gaknya posisi duduknya ya. Ya. Baik. Cara duduk. Itu juga menandakan. Apa ya. Dari cara duduk. Itu menandakan sesuatu gak sih? Kelihatan gak? Dari cara duduknya orang yang sudah siap. Menerima materi. Atau nanti pada saat di kelas. Kira-kira anak ini lagi 0.1000 anak ya. Kayaknya saya tua banget sih. Bagi anak ya. Baik. Apakah teman-teman ini sudah siap mendapatkan materi. Atau kan teman-teman ini mengantut. Atau kan teman-teman ini sudah mulai bosan. Kelihatan gak dari cara duduknya? Pasti kelihatan. Kalau orang yang duduknya bersandar. Kira-kira orang ini itu dalam kondisi apa ya? Kantut. Kales. Kau langsung aja ya? Mager. Kemudian kalau duduknya sambil melipat tangan di depan dada. Itu menandakan apa ya? Kalau? Berarti kalau mbaknya. Karena yang melipat tangan di depan dada itu menandakan salah satunya agak genuh juga gitu ya. Oke. Ya melipat tangan di depan dada. Artinya juga bisa menandakan bahwa orang tersebut biasanya sedang tira-tira bicara. Atau penolakan. Ya penandakan penolakan. Ya seperti itu. Baik. Jadi cara duduk yang baik bagaimana sih? Cetuk yang baik? Dada baik. Wah. Hanya mbak Lia mau mencontongkan. Mbak Lia mau mencontongkan? Dan tadi kita sedang membahas cowok. Sekarang cewek deh. Kalau cewek, cara duduknya supaya terlihat gesturnya menarik atau baik, itu kira-kira cara duduknya di mana sih? Cewek, cewek.